Anda kembali lagi di segmen Food Aguin Saks CNBC Indonesia dan kami masih tersambung secara eksklusif bersama dengan CFO dari sawit sumber masarana Hartono JAP. Baik Pak Hartono kita lanjutkan kembali dialog kita tadi kita sudah membahas terkait dengan seperti apa tren kenaikan dari harga CPO yang terjadi saat ini. Namun kalau untuk di tahun 2022 mendatang Anda melihatnya seperti apa nih outlook dari industri sawit dan juga untuk kenaikan ini apakah masih berpotensi untuk berlanjut di tahun 2022 nanti? Ya Monica seperti tadi sudah sebut harga CPO itu transparan itu akan kita bisa lihat di Reuters jadi sampai hari ini kalau kita lihat harga CPO masuk ke Q3 2022 yaitu July August itu masih di 4 digit ya masih ada di atas ribu ya. Jadi ya kita optimis kalau tahun depan 2022 itu sinarionnya masih lumayan profitable buat industri sawit. Oke Anda melihat kalau mungkin untuk dari segi harga ini masih cukup baik tapi kalau untuk segi permintaan atau demandnya sendiri dari CPO ini di tahun 2022 nanti seperti apa perusahaan melihatnya Pak Hartono? Ya kebenaran kan kemarin dan hari ini ada acara GAPKI ya acara International Palm Oil Conference ya itu prediksinya demand tahun demi tahun ke depan itu tetap meningkat ya karena kebutuhan minyak goreng itu tetap akan in the growth mode dan di plus lagi ada program pemerintah yang B30 ya. Jadi there is no concern or no issue on the demand side. Oke Anda melihat kalau dari segi demand atau permintaan ini masih akan cukup baik begitu ya namun kalau kita melihat terkait dengan aksi-aksi korporasi dari SSMS di tahun 2022 nanti apakah ada planning ke depannya atau mungkin strategi-strategi untuk aksi korporasi ke depannya Pak Hartono? Corporate exchange selalu ada cuma nanti mungkin secara teknisnya announcementnya kita harus ikut peraturan regulasi bursa ya contohnya kayak ada akwisi si major and so on and so forth itu kita mungkin tidak bisa disclose terlalu banyak tapi nanti saatnya pasti kita disclose dan announce ke pasar. Baik. Pak Hartono tadi Anda mempreksikan bahwa akan terjadi kenaikan dari kinerja keuangan perusahaan di tahun 2021 hingga akhir tahun nanti begitu ya lantas apa saja dia menjadi penopangnya? Gini ini yang seringkali saya bilangkan ya kalau di dunia sawit itu selalu core infrastructure harus diperhatikan ya pemupukan itu harus diperhatikan tidak boleh dikurang-kurangi dan third point adalah SDM ya karena kita perlu SDM yang mapan yang kompak untuk bisa mupuk untuk bisa pemanen ya jadi kita punya orang-orang staff pemanen itu yang di lapangan itu mereka punya penghasilan itu jauh lebih tinggi daripada UMP dan UMR ya. Oke baik. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan aksi korporasi dan juga pastinya prospek ke depannya tapi kalau untuk tantangannya nih Pak Hartono menurut Anda apakah ada tantangan-tantangan ke depannya di industri sawit nasional? Tantangan pasti ada ya kita selalu mungkin posisi kami agak enak ya enak dalam artinya sudah menyapai standar kita bisa kiri standar-standar yang diinginkan oleh pasar dunia ya tapi mungkin buat teman-teman CPO yang masih baru bergerak untuk mengikuti standar-standar dunia itu agak berat ya. Jadi ya kalau kita mau jadi global player tantangannya adalah we have to keep working hard supaya kita bisa mencapai global player yang menyampai standar-standar global tersebut ya. Kalau enggak kita nggak bisa jadi global player gitu aja. Namun kalau kita berbicara terkait dengan sawit kan masih ada juga beberapa tantangan kita ketahui Uni Eropa yang sudah mulai memasukkan CPO ke dalam daftar hitam begitu ya dan juga ini juga pastinya menjadi perseturuan antara negara kita dan juga Uni Eropa. Nah seperti apa Anda melihat tantangan dan juga pastinya ancaman dari sentimen ini Pak Hartono? Ya saya rasa semua audience ya maupun dari Indonesia dari mancan negara mereka sudah mengerti dan memahami lah ya karena you have to be smart ya. Jadi kadang-kadang seringkali itu standar-standar atau kritik-kritik yang dilontarkan itu sebenarnya ada unsur vested interest ya. Vested interest dalam arti kata mungkin ya vested interest buat competitive product. Jadi ya kalau kita dengar ada kritik-kritik tersebut ya kita harus jago-jago filter apa yang benar apa yang tidak gitu aja. Ujung-ujungnya Indonesia itu dengan ada industri sawit kita meng-create jobs untuk jutaan-jutaan warga negara Indonesia. Itu sangat penting. Di SSMS sendiri kami ada 18 ribu karyawan. Oke baik selanjutnya Pak Hartono kita ketahui juga bulan ini pemerintah akan kembali mengikuti sidang terkait dengan CPO ini di WTO. Lantas apa mungkin harapan dari para pelaku usaha di industri sawit nasional kepada pemerintah dalam mengikuti persidangan ini? Ya mungkin kami sebagai perusahaan di Indonesia ya kita hanya berharap pemerintah Indonesia memihak ke kami ya. Karena no matter what CPO Indasi itu create millions and millions of jobs di Indonesia ya. Dan kita harus jelaskan kritik-kritik standar-standar yang dilontarkan oleh mancanegara itu apalagi negara yang maju. Is that objective apa is that bias atau mengandung vested interest? Oke namun jika nantinya nih Pak Hartono benar-benar CPO ini diblokir dan juga dimasukkan oleh daftar hitam oleh lebih banyak lagi negara ya tidak hanya Uni Eropa saja. Seperti apa Anda melihat outlook dari industri sawit ini mungkin kita berbicara terkait dengan longer term dan juga pastinya dampaknya kepada perusahaan dan antisipasi pastinya dari SSMS terkait dengan hal ini? Ya mungkin saya juga sempat mention ini. Mungkin kalau teman-teman kalau dengar Uni Eropa itu kesannya wow ya. Tapi sebenarnya memang mereka negara maju tapi dari segi demand dan kebutuhan palm oil tidak besar ya. Jadi itu hanya buat branding saja ya. Tapi tetap marketnya itu yang besar tuh di China, di India, di Afrika, dan di Asia. Tapi kalau kita sebagai global player bisa jual ke pasar Eropa, that is a plus ya. Dari segi branding. Namun, ya namun kita ketahui juga saat ini yang terjadi begitu ya Pak Hartono, kita ketahui ada varian-varian Omicron yang juga pastinya membuat pemberlakuan pembatasan di negara-negara Eropa. Karena kita ketahui terjadi lonjakan kasus kembali begitu ya. Karena adanya varian Omicron ini menurut ada seberapa besar nantinya akan berdampak kepada industri sawit dan juga pastinya kepada perusahaan Pak Hartono. Omicron itu juga muncul mendadak. Kalau Monica sadar itu muncul minggu lalu ya. Yang saya nggak tahu seberapa serius Omicron ya. Karena itu ada ya menurut saya sih the news actually move the capital market ya. Semua orang lihat bursa turunnya lumayan signifikan. Tapi dari segi operasi Omicron itu hanya bisa efek ke logistik ya. Dan mungkin operasi. Tapi again apakah itu penyakit yang serius mematikan belum tahu ya. Kalau dari operasi selama dua tahun karena SSMS itu mengadopsi internal control yang sangat tinggi. Kami hari ini masih dengan bangga dari zero covid death di lapangan ya. Ya jadi makanya kita tetap masih bisa produksi dan kuantitas dan volume masih meningkat. So there is no effect from outside. Oke baik namun kalau untuk antisipasi dari perusahaan sendiri kita tidak tahu begitu ya apakah nanti PPKM akan kembali diperpanjang atau kemudian diperketat kembali begitu ya. Lantas seperti apa mungkin antisipasi dari perusahaan dan juga apakah nantinya menurut Anda akan berdampak kepada proses pastinya produksi dan juga distribusi dari perusahaan Pak Hartono? Ya jadi balik lagi Monica kita sudah mengalami PPKM 4, 3, 2, 1 ya. Benar tau ya. Tapi karena kita itu perusahaan plantation yang puluhan ribu hektare ya. Itu kita itu bukan kayak orang kantoran ya. Tapi kita punya pekerja itu kan semua di lapangan. Jadi dari segi pupuk panen tetap berjalan karena kita melakukan SOP yang sangat tinggi yang menurut kami itu bisa mencegah the spreading of COVID virus ya. Contohnya tidak mudah untuk tamu masuk keluar lapangan kami. Kurang lebih kayak gitu. Nah kita ada SOP yang melebihi SOP Satgas. Oke baik selanjutnya terkait dengan the future kita ketahui Pak Hartono dengan maraknya pergerakan menuju energi bersih atau EBT saat ini. Lantas seperti apa Anda melihat outlook dari industri sawit let's say in the next 10 or 20 years Pak Hartono? Jadi gini balik lagi Monica. Kita kalau mau jadi player itu mau jadi player yang mediocre atau mau jadi the best player ya. Kalau dari SSMS kita selalu mau jadi the best player ya. Itu udah proven dari segi yield dari OER dan kualitas CPO. Dan kita juga mau jadi global player ya. Nah jadi kita juga dari segi management kita mantau development progress yang namanya carbon tax, carbon credit ya. Kalau bisa menguntungkan kami dari segi carbon credit why not ya. Investment apa yang kita harus lakukan ya. Kalau investment yang lebih kecil daripada hasil dari carbon creditnya we'll do it. Oke baik selanjutnya Pak Hartono kita ketahui tingginya harga CPO ini pastinya menguntungkan para pengusaha dan juga petani begitu. Namun kalau kita lihat di hilirnya ini ada harga minyak goreng yang terus merangkak naik. Dan bahkan kalau kita lihat di beberapa daerah sudah mencapai 20 ribu rupiah per liternya saat ini. Lantas seperti apa Anda melihat terkait dengan harga minyak goreng ini? Ya kita ingin ikuti pasar ya. Kita juga selalu mendukung warga ya. Kita juga dengar apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nanti kita akan bicarakan dengan asosiasi dan lain-lain. Oke. Kalau untuk antisipasi dari kenaikan harga ini juga nantinya kalau terlalu mahal ini kan juga pastinya berdampak begitu ya kepada konsumsi. Karena kita ketahui juga daya beli masyarakat saat ini juga belum pulih sepenuhnya nih akibat adanya pandemi virus corona ini. Nah seperti apa mungkin harapan Anda sebagai pelaku usaha di sektor ini kepada pemerintah mungkin terkait dengan penurunan? Atau mungkin antisipasi agar harganya tidak meloncak naik lagi Pak Hartono? Ya. Kalau mengenai harga kita ikuti market mechanism ya. Karena kita juga bukan monopoli atau oglepoli. Kita one of the so many players pump oil di Indonesia. Dan harga hari ini juga bukan karena demand supply semata-mata di Indonesia. Ini juga ada faktor global demand supply dari secara global ya. Kita hanya bisa mengikuti. Dan kalau pemerintah ada program-program tertentu ya kita juga akan patuhi dan ikuti. Tapi SSMS sendiri juga kita ada program CSR yang selalu melihat kondisi warga sekitar plantation kami. And we always do what is right for our surrounding people. Oke baik. Terima kasih sekali insights dari Anda pada pagi hari ini bersama kami di Squawk Box. CFO dari Sawit Sumber Masarana, Hartono Jab. Salam sehat dan juga pastinya salam sukses selalu untuk Anda Pak Hartono. Oke terima kasih. Thank you.